Halo Viotatoes, gila akhirnya hari ini, hari yang telah kita tunggu-tunggu, kita bakal unboxing 100 Packs EV Heroes Para EV pahlawan versi Indonesia akhirnya rilis juga, sebenarnya udah dari Jumat kemarin ya, cuma aku baru sempat buka sekarang teman-teman Kemarin aku udah unboxing banyak punya teman-teman semua di Livebox Break, kalian bisa cek di video Livebox Break yang ini Tapi hari ini aku akan buka 100 pack untuk diriku sendiri Jadi mudah-mudahan aku bisa dapat Livion VMAX Alternate Art atau Livion Video, aku seneng banget ya Let's go, langsung aja kita lihat ke unboxing-nya, let's go! Oke, depan kita udah ada 5 box teman-teman, langsung aja kita lihat dari boxnya dulu ya, para EV pahlawan Wih gila, aku suka banget ya boxnya, karena kalau versi Indonesia itu kan boxnya jadi vertikal ya Dan gambar EV Heroes itu jadi nggak ada buat bersampingnya loh, jadi bener-bener cuma fokus di EV-nya doang Dan ini menurutku bagus banget Senampingnya satu kotak berisi 20 pack, biasa 1 pack 5 kartu secara acak Harga 1 pack yang normal adalah 20 ribu ya Jadi kalau kalian nanya 1 box berapa, 1 box harga normalnya 400 ribu Nah gambar-gambar ada Pikachu Jadi langsung aja aku bakal buka-bukain dulu, gunting-guntingin dulu supaya nanti lebih cepat, oke? Oke, depan kita udah ada 100 pack EV Heroes alias para EV pahlawan, langsung aja kita mulai ya teman-teman ya Gila, akhirnya aku merewek punya sendiri juga Kalau disini yang paling kucari pastinya Levion ya, karena kalian semua udah tau Evolution favoritku itu Levion Dan aku pengen banget yang alternate art teman-teman Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa dapet ya Karena... Ambrion VMAX, nice! Ini juga salah satu kartu yang akan kepake banget, jadi... I'll definitely take it Aku mau bikin juga ya Urshifu Jomblo plus Ambrion VMAX Begila, pagi-pagi udah Dapet begituan Di belakang ada... Uh, SR, SR! Levion dong Bisa Levion gak ya ini ya? Aku pas Pocket Corner kan udah buka ya Dan dapet Levion, apakah ini bisa Levion lagi ya? Ayo dong, ayo dong SR Pokemon V ya Please be Levion, please be Levion 3, 2, 1 Ambrion V! Alternate Art! Yo, holy smokes! We pulled it! Yo! Ini... Wah, wah Wah, gila sih Langsung sleep, langsung sleep Lagi cakep banget kalian liat Bulan di atasnya ya Ini... SR itu Superlight ya Buat temen-temen yang baru mulai Cari tau-cari tau tentang kartu Pokemon Nah, tapi ini bukan Superlight biasa Ini islah itu Superlight Alternate Art Dimana gambarnya ada pemandangan di belakangnya ya Disini Ambryonnya keliatan lagi Ngeliat nih ke bawah nih Ke Pokemon-Pokemon yang lain Ada Grim Snarl Ada Pinsir Gila, keren banget sih ini Terus kayak tekstur tiap Pokemon-nya tuh beda loh Jadi kalian liat ya tuh Kalau sinarin cahaya tuh Beda gitu Kayak berlayer-layer Ih, bagus banget sumpah Wah, ini box pertama Box Ambryon ya Cantik sekali Emang kalau misalnya kita liat di LBB ya Itu Rasio-nya tuh masuk lumayan bagus loh Dalam satu case EV Heroes itu Kayak Ininya lumayan banyak kitnya Alternate Art-nya Jadi Ini sedikit Ini EV lucu banget ya Sedikit kabar gembira buat temen-temen yang memang mau Tomokazu Koleksi Alternate Art EV Karena harusnya harganya gak terlalu mahal ya Karena memang rate-nya lumayan banyak gitu disini Nah, kalau untuk kartu-kartu biasanya Yang aku cari sendiri Sama Levion V dan VMAX Karena aku mau bikin deck-nya ya Oke, kita dapet V, Espeon Nice Akan kusleaf nanti Supaya lebih cepet ya Terus kita ada Swampert Swampert ini juga Ability-nya sebenernya not bad ya Muddy Maker Kita bisa Colok satu energi air atau energi fighting Dari kartu pegangan langsung ke Pokemon sendiri Rasio satu box itu Lima foil Sama lima Superhit Eh, lima hit ya Biasanya satu VMAX Tiga V Sama satu Superhit-nya Langsung aja kita lihat Gadis Aroma Azumeril Dupider Marshadow Apakah kita akan dapet Oh, itu Glaceon kayaknya Glaceon V Nice Dekculas Kita taruh di belakang Zoroark Divani Dan hit terakhir kita adalah Ambryon V lagi Ini bener-bener box Ambryon Sumpah Semua Ambryon-nya keluar disini ya Luar biasa Aku gak bakal nolak Very-very nice Untuk box pertama kita Oke, kita akan segera melaju ke box kedua Teman-teman Kita Langsung aja lihat ya Wih, gila Kalau kalian paling suka Evolution Siapa teman-teman? Kayak aku kan paling suka Levion ya Kalian paling suka siapa? Hup, 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 hup Ambryon lagi kah? Ambryon lagi Wah, ini jadi Deku Dek jombloku udah jadi Jago ya abis ini ya Gak jomblo lagi dia Masih sih Cuma jadi lebih kuat aja Jadi jomblo yang lebih kuat Dan Silveon V This is new Pokemon-nya akan segera rilis di Pokemon Unite Gila, aku juga pengen banget nih Ngetes nih Silveon Kayaknya jago deh Karena di Pokemon Unite juga Aku paling suka main attacker kan Harusnya sih Jago ya Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita teman-teman Yang aku sedikit takutin disini adalah Gak adanya ini ya Super hit ya Karena Dari kemarin pengalaman kita Pas LBB gede Besar-besaran kemarin itu Dari 5 case tuh Dalam 1 case ya Biasanya ada 10 Sekitar 10 box yang gak ada Super hit ya Jadi itu agak menakutkan Dan disini kita ada Gileon V Dengan ability Cell penghijauannya Bisa digunakan 1 kali Pada giliran sendiri Tapi kalau misalnya kita pake ability ini Giliran kita langsung selesai Kita boleh ngambil 1 energi Dasar down dari deck Lalu attach ke 1 Pokemon kita Kemudian kocok deck Nah ini sebenernya bagus banget Buat giliran pertama kalian Karena kalau misalnya Kalian jalan pertama Kan memang kalian gak bisa nyerang ya Jadinya kalian bisa pake Ability cell penghijauan ini Buat nyiapin Pokemon kalian Supaya bisa nyerang Di giliran berikutnya gitu Jadi kalian udah attach manual 1 energi Pake cell penghijauan Attach 1 energi lagi Di giliran berikutnya Kalian attach 1 energi lagi Lieveon udah bisa nyerang Pake 3 energi Mantep gak tuh? Mantep dong Ayo Tau di bapak anak Apakah kita bisa dapet Lieveon VMAX nya juga? Oh ini minuman penumbuh ya Bukan pembunuh ya temen-temen ya Jangan salah baca ya Penumbuh Kita ada Grimstyle Dan ada VMAX di belakang Is it Umbreon Is it Lieveon Or is it something else It's a Glaceon VMAX Nice Kita belum dapet juga Tadi dapet Umbreon ya Sekarang dapet Glaceon Nice nice Kita tinggal mencari Lieveon Dan Sylveon Ini aku lebih mau Lieveon sih Karena aku mau pake buat main ya Kita ada Swampert lagi Muddy Maker Rencana Salju Dawn ini juga kepake ya Buat take Lieveon Kalau dia diattach ke Lieveon V Atau Glaceon V Termasuk yang VMAX juga Dia jadi gak butuh energi untuk mundur Dan gak memiliki kelemahan Lumayan penting sih Sebenernya di set ini Set para Eevee pahlawan ini Gak terlalu banyak staple yang kepake Kompetitif banget gitu ya temen-temen ya Untuk trainer card nya Paling hanya Pokemon-Pokemonnya Kayak Ambryon memang kepake Lieveon kepake gitu Tapi kalau buat kartu-kartu Trainernya Sebenernya gak ada yang terlalu Kepake gimana loh Gak kayak Kalau di Ganjur sama di Astral Kan banyak Ini kan banyak staple-stapel yang kepake Oke kita ada Tinamo Dan apakah kita akan mendapat super hit ya Ini yang mendebarkan nih Karena kita belum dapet super hit dari box ini nih Ayo dong Give us something good Dividor Livani Garis Aroma Korenani 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 Neko Silvion V-Max Aduh kalau udah dapet 2 V-Max Lumayan merosahkan Biasanya kalau 2 V-Max tuh Jarang banget ada super hitnya Bisa ada sih Tapi Gak jaminan gitu Dan ngeri Jadi mudah-mudahan Masih ada sesuatu ya Dimana sepertinya tidak ada Harapan Pupus Gak apa kita masih ada 3 box teman-teman Bahkan belum setengah jalan Santai Santai Kita nikmati Kita rasakan Dengan penuh jiwa Dan raga kita Kita panggil semua evolution Kita dapatkan mereka Eh Pair outlet Lagi sih Dapet gak ya Oh iya Ada kartu aku gak mau dapet juga nih Disini aku baru inget Dan kita berni V-Max Nice Di pulled one For my deck Livion V-Max ini Menurutku sih Salah satu kartu terbaik ya Di set ini Selangannya ikatan rumput tuh Jago banget teman-teman 2 energy 60 kali Memberikan susan 60 untuk tiap energy Yang dibutuhkan Pokemon bertarung lawan Untuk mundur Biasa Pokemon sekarang tuh Rata-rata 2 sampai 3 ya Terus kalau kita pakai Stadium tambang galar Itu bisa ditambahin 2 lagi teman-teman Jadinya Bisa Ngehit sampai 300 ya Kalau misalnya lawan 3 Plus 2 Jadi 300 damage-nya Nah kalaupun kita gak pakai itu Kita bisa pakai selangan bawahnya Max lift 2 energy down 1 energy colorless 170 damage Habis itu pulihkan Pokemon ini 30 HP Jadi Yah Aku pasti bikin decknya Livion Remax Aku suka banget sih Kita akan lihat Ih ada ya Trainer yang paling imba Gordi Aku bahkan gak tau efeknya apa Teman-teman Saking aku gak sukanya Sama kartu ini ya Lihat 7 kartu dari atas deck sendiri Pilih sukanya energy Tambahkan kartu pegangan Setelah melihatkan kelawan Kocok kembali Sisa kartu ke deck Oh Buat nyari energy ya Eee Gak Gak bagus sih Gak 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 bagus Oh ini juga bagus Elder Ghost Dengan ability Mengangkut kapas Dia bisa digunakan 1 kali Paya girang sendiri Ambil 2 energy dasar dari deck Lalu kenakan ke kartu pegangan Tambahkan ya Terus setelah melihatkannya kelawan Kemudian kocok deck Ini bagus banget buat nanti Di set depan akan ada Regidrago Aku udah pernah bikin deck profile-nya Di Pokemon DCGO Dan kalian bisa coba lihat ya Kombo Elder Ghost Cerim Dan juga Regidrago yang Super kocak dan jago Langsung aja kita lihat Ini ada V ya V biasa Sylveon V Dream Gift Dan giliran subscribe Pahagiliran sendiri Giliran main akan Selesai juga menggunakan ability Mirip Livion ya Pilih 1 kartu Item dari deck sendiri Lalu tambahkan kartu pegangan Selalu terlihatkan yang kelawan Kemudian kocok deck Wuuu nice Tutor 1 item Bisa cari Ini Bola quick Bisa cari supporter Tapi abis itu giliran langsung selesai sih Jadi Ya Ada With great powers Comes great Electric bill katanya Gak jelas Dream Snarl Mungkin yang bertanya-tanya Kenapa aku pisahin ini ya Ini karena aku mau koleksi Aku tuh koleksi Kartu yang digambar Sama Tomokazu Komiya ini loh Gaya gambarnya dia tuh Crayon coret-coret ya Jadi Aku pisahin Sama Pikachu ya Simply karena Pikachu Kalian tau lah Aku Gudak paman Pikachu ya Segala perpikacuan Saya suka Oke let's go Kita akan lanjut Set Voltorb baru diomongin Jolteon V Kita belum dapat Apakah kita bisa lengkapin semua evolution Kita lihat hari ini ya Taddle Arrow Bisa memberikan tusan 20 ke 1 Pokemon lawan Habis itu Missile Jarum 60 kali Lempar koin 4 kali Setelah ini memberikan tusan 60 Untuk setiap hasil Sisi depan Nah ini cocok buat kalian yang suka gacha nih Kalian boleh main Jolteon ya Gacha Wih Attack ko 60 Atau 240 ya Mari kita lihat Gacha Apakah ada sesuatu lagi Belum Cloud Gas Betul ya ini Eevee nya bagus banget Teman-teman di belakangnya ada Rayquaza ya Ini Karena kita udah tau Set habis ini ada Rayquaza Ini tuh jadi kayak Prediction Bukan prediction ya Premonition buat set depan gitu Kayak Wih Eevee nya lagi ngeliat Si Rayquaza yang akan muncul di set depan Boleh banget Oke kita akan lanjut lagi Box ketiga sudah hampir selesai Dan ini mendebarkan Karena kita belum dapet VMAX sama sekali ya Di box ketiga ya Apakah VMAX Dan Alterling Art Ataukah Dua VMAX Ataukah Sesuatu yang lebih buruk lagi Kita tidak tau Hanya dia yang tau Hanya dia yang tau Ada VMAX sih VMAX apakah ini Yang kita belum punya siapa Oh kita udah dapet semua ya Livion lagi dong Atau Umbreon Umbreon nice Umbreon lagi ya Ini yang bikin dia jago banget Karena habis kita narik satu Pokemon cadangan lawan ke depan Lawan belum siap untuk tempur Langsung kita KO Pokemon itu ya Jadinya lawan harus setup ulang dari 0 lagi gitu Ini super duper jago sih Apalagi kalau kita combo innya main sama ini ya Sama Ushifu serangan tunggal Ushifu serangan tunggal kan hampir bisa mukul apa aja ya Hampir semua KO sama dia Jadi Super super good Oke Masih mendebarkan teman-teman Karena kita gak tau nih Kita gak tau apakah ada super hit atau enggak disini Kita akan lihat bersama-sama Swadloon Meowth Gadis Aroma Ayo dong Ayo dong Please Give me Something Good Pokemon V Umbreon V Teori Bapak Anak Banyak Bapak Banyak Anak What? Gak jelas banget Ayo dong Ayo Kasih liat Umbreon Liat kesini betul Semoga ada temanmu disini ya Alternate Arte Lain Let's Go Ikuzo Oh Jadi takut teman-teman Ayo dong We want another alternate art Tenamo Dan kita langsung dikasih Sylveon VMAX pagi-pagi Apakah ini suatu petanda? Energi Hartanto Voltorb Eevee Azumariel Pinsir Oh ini Pinsir yang lagi diliat sama ini nih Ini kan Ambryonnya Pokemon Selangan Tunggal ya Disini ada Pinsir Pinsir yang diliat tuh Pinsir Selangan Tunggal nih teman-teman Terus ada Grimstylenya juga Raichu Ada sesuatu Ada sesuatu Ada sesuatu Aduh VMAX Liat VMAX Oh no Dua VMAX sudah keluar Dua VMAX sudah keluar Gawat Gawat Apakah kita bisa mendapatkan box bagus disini? Karena kayak yang gue bilang ya Kalau udah dua VMAX biasanya gak ada super hitnya Semoga ada deh Semoga ada ya Kita lihat bersama-sama Jolteon Dapet Livion lagi dong Boleh lah Livion Ayo dong Livion Give us Livion Livion Itu Pepsi Man Pepsi Man Kan yang main gak sih Pepsi Man Random sekali Ayo dong Set ini sangat bagus buat Collector ya menurutku Karena gambar setnya tuh bagus banget gitu Dan Bener-bener semua hitnya Ini ya Semua hitnya itu Saya merasakan ada Suatu petanda disini Kayaknya ada sesuatu deh Semoga beneran ya Penchamp Mewild Persian Fluet Jangan tipu-tipu please Jangan tipu-tipu please Berasa ada yang lengket tadi temen-temen Kalau ada yang lengket tuh biasanya VMAX atau SR gitu Ini Pokemon V Vaporion Masih ada satu hit lagi ya Kita baru dapet 4 hitnya Apakah hit terakhir ini Merupakan Kartu Yang bagus Mari Kita lihat Bersama Aduh Pokemon V Ambryon lagi Wah Ambryonnya banyak bener Ternyata tidak ada bener temen-temen Dan kita sudah tiba di box terakhir Gawat sekali Kayak sebenernya kalau mau ngomong Yang disini tuh gak jelek gitu ya Kayak aku dapetnya lumayan bagus gitu Ambryonnya udah hampir lengkap Livionnya juga hampir lengkap Udah cukup buat jadi deku Tapi kita pengen liat alternate art Ultimate art keren gitu Dan aku pengen banget Livion VMAX Livion VMAX alternate art temen-temen Bisakah kita mendapatkan ya Mari kita lihat bersama-sama Please Last box magic Please Do your magic Ambryon udah gak tau yang keberapa Baik bener Hari ini Harinya Ambryon ya Hari ini Harinya Ambryon Padahal saya maunya Livion Itulah Desire Sensor Kita coba Jangan menantang Desire Sensor Tapi kita Law of Attraction Glaceon V Tapi berasa agak lengket juga Di belakang masih ada sesuatu ya Impidim Penchamp Pokemon V lagi Espion V Waduh ini mendebarkan sekali nih Kayak 3 V nya udah keluar Tapi gak tau nih Sisanya apakah 1 VMAX dan 1 High Rarity Atau 2 VMAX Mendebarkan Mendebarkan sekali Saudara-saudari Kita akan liat sama-sama Gadis Aroma Jangan trainer juga deh Please Kita mau Alternate Art VMAX VMAX Belum-belum Marshadow Bola Dream Indidi Swadlun Slugma Aduh VMAX Biasa lagi Jadi meresahkan kan Feel Beyond VMAX Kita ngintip-ngintip dikit boleh Belum ada disini teman-teman Harus ditahan sampe terakhir dong Astaga Ayo dong Ayo dong Yang terakhir please Please Jangan VMAX Kita buka 5 pack terakhir kita teman-teman Semoga di 5 pack terakhir ini Ada super hit yang kita nanti-nantikan ya Semoga ada last pack magic disini Kita akan liat bersama-sama Semoga ada Azumeril Gossiflur Slugma Belum Hororat Raichu Oh kita baru dapet juga ya Ini lucu banget juga Ini aku suka Tangannya lucu Raichu nya Fashion Mall Mawile Sea Waddle Zorua Blow It Energi Hartanto Rotong Arakwanit Panggoro Ya udah keliatan Umbreon VSR Biasa Holy smokes At least ada super hit lah ya Dan ini bener-bener Umbreon day banget sumpah Ini Umbreon day banget Tapi Kita menutup dengan 1 super hit I'm already very very happy teman-teman Meskipun kita gak dapet VMAX Alternate Art ya Tapi kita dapet Semua Umbreon-Umbreonan nih Jadi Wuhh jatuh Langsung aja Kita recap Liat kita dapet apa aja Let's go Oke kita nanti cap teman-teman Kita lihat deh Hollow Raire nya dulu ya Rata-rata Dapet banyak sih Yang penting Elder Ghost Ada dapet tempat gak nih Elder Ghost Oh Raichu ada deh Ternyata Oh ini Glimsnarl juga nih Salah satu Pokemon sangat tunggal Yang ada di Alternate Art nya Umbreon tadi Oke Elder Ghost dapet 4 5 malah Oke aman ya Cukup banyak Hollow Raire Habis itu super hit Hit-hitnya Kita dapet Jolteon V1 2 Vaporian V1 Espeon V2 Glaceon V2 Dan VMAX nya 1 Livion V1 Dan VMAX nya 2 Kebalik dong Sylveon V2 VMAX 2 3 Terus Umbreon V Kita dapet 1 2 3 4 5 VMAX nya dapet 1 2 Dapet Umbreon V SR Dan juga Umbreon V SR Alternate Art Ini yang kayak tadi aku bilang ya Kalau SR biasa itu Dia cuma gambar Pokemon Dan di belakangnya Yaudah background biasa aja gitu ya Sedangkan kalau Alternate Art Itu ada pemandangannya teman-teman Ada ceritanya gitu Kayak Ibinya lagi ngapain sih Kayak dia lagi sama Pokemon-Pokemon lain Ada Aktivitas ngapain gitu Dan polanya juga lebih bagus ya Meskipun dua-duanya sama-sama super Gitu Jadi ini keren banget Aku lumayan seneng bisa dapetnya Sama gini ya Dua-duanya Umbreon Jadi aku bisa kasih lihat ke teman-teman Perbedaannya gitu loh SR biasa Sama SR Alternate Art Kalau SR biasa ini harganya sekitar 150-250 Kalau yang Alternate Art ini bisa 800-an sampai sejutaan teman-teman Sekarang ya Aku sih rasa Umbreon bisa naik lagi Cuma untuk sekarang Di baru rilis ini harganya sekitar 800-an Dan menurutku Luar biasa banget sih Memang ya Memang jauh lebih keren yang ini Dan harganya jomplang wajar banget Oke sekian dulu untuk unboxing kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya Supaya kalian gak tinggalan Kalau ada video-video baru Dan pastinya aku bakal 100 packs yang ganjur Dan juga yang astral Gelap gelita Jadi tunggu aja teman-teman Hari ini videonya yang EV dulu Sekian dulu untuk video kali ini Hyperpodados Signing out